Halo para pecinta battle truth heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Gak usah pake lama-lama lagi kita kancutkan perjalanan Mang Oyan Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini meninggalkan ngarai dipimpin dengan manusia pohon Begitu meninggalkan ngarai dan sampai di ujung hutan Manusia pohon pada saat ini segera berkata bahwa ia hanya bisa mengantarkan mereka sampai disini Nama dari manusia pohon itu adalah Kai Duo dan mereka semua harus berjalan sendiri ke jalan berikutnya Disana ada keluarga hiu laut di bawah laut dengan kekuatan yang sangat kuat Itulah alasan mengapa manusia pohon berubah menjadi bentuk seperti ini setelah dikutuk Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini memandangi hutan gelap di hadapannya Xiaoyan setelah itu mengerutkan kening dan bertanya apakah manusia pohon yakin ujung hutan ini adalah lautan Manusia pohon itu pun seketika berkata bahwa ia bersumpah demi hidupnya dan mereka pada saat ini tidak perlu khawatir Ia tidak akan berbohong kepada mereka tetapi mereka pada saat ini harus tetap berhati-hati Tidak hanya ada monster kuat di hutan ini tetapi juga ada banyak roh hantu Oleh karena itu mungkin tidak akan mudah untuk bisa melewati hutan ini Xiaoyan ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya masih tetap mengangguk sebelum akhirnya segera mengucapkan terima kasih Xiaoyan pada saat ini tidak banyak membuang-buang waktu dan segera memutuskan untuk melesat pergi Masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan Xiaoyan tidak bisa membuang terlalu banyak waktu disini Di tengah-tengah perjalanan kelompok Xiaoyan pada saat ini bertemu dengan beberapa monster yang cukup kuat Kekuatannya berada di tahap bintang 5 dosyan tetapi dengan kekuatan garis keturunan longi Tidak peduli seberapa kuat monster yang menghadang pada akhirnya semuanya benar-benar tunduk Monster-monster ini pada akhirnya dijadikan tunggangan sementara bagi kelompok Xiaoyan untuk mencapai tujuan Setelah cukup lama di dalam perjalanan pada akhirnya Xiaoyan segera sampai di ujung dari hutan tersebut Apa yang berada di hadapan Xiaoyan pada saat ini bukanlah lautan melainkan pegunungan yang menjulang tinggi Xiaoyan mengangkat kelapanya dan menatap ke arah puncak gunung yang pada saat ini seolah-olah tenggelam ke dalam awan Xiaoyan juga pada saat yang bersamaan melihat ada belasan sosok yang pada saat ini sedang bertempur Kelompok ini sedang bertempur melawan seekor gorila raksasa Melihat monster kerak raksasa ini banyak monster yang ditunggangi oleh kelompok Xiaoyan seketika meraung Mereka semuanya sedikit mundur seolah-olah mereka sangat takut kepada sosok gorila raksasa tersebut Sementara itu di langit pada saat ini belasan sosok terlihat memiliki ekspresi pahit dan tertekan di wajah masing-masing Sosok-sosok ini adalah anggota dari klan dewa api kuno yang dipimpin oleh Zhao Chang'an Wei Kei pada saat ini segera berkata kepada Zhao Chang'an bahwa orang hutan ini sangat kuat dan bertarung seperti ini bukanlah suatu pilihan Zhao Chang'an pada saat ini memiliki ekspresi pucat di wajahnya dan menganggukkan kelapanya Zhao Chang'an tentu menyadari kekuatan dari monster ini benar-benar tidak akan bisa dihadapi oleh kelompok mereka Zhao Chang'an pun memutuskan untuk memerintahkan semua orang bergegas pergi dan melarikan diri Zhao Chang'an pada saat ini segera melepaskan api surgawi membentuk kabut untuk menghalangi penglihatan dari si gorila Kelompok klan dewa api kuno pada akhirnya segera melarikan diri menuju ke kejauhan Namun pada saat ini sosok gorila raksasa benar-benar tidak bisa berdiam diri melihat semua orang yang melarikan diri Sosoknya pada saat ini segera berubah menjadi semakin besar dan sosoknya pada saat ini segera mengambil gunung Dengan kekuatan fisik yang sangat kuat gorila itu mencabut gunung sebelum akhirnya melemparkannya ke arah kelompok dari alam dewa api kuno Menyadari hal tersebut pada saat ini Zhao Chang'an segera melesatkan kekuatan api surgawinya untuk membentuk perisai Semua orang juga pada saat ini mengeluarkan kekuatan masing-masing membantu Zhao Chang'an untuk menghadapi gunung yang pada saat ini dilesatkan oleh si monster Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan gunung yang berhasil dihancurkan Namun meskipun begitu perisai api yang pada saat ini dibuat juga benar-benar mengalami sedikit kerusakan Semua orang di anggota alam dewa darah pada saat ini juga terkejut melihat sosok kerak yang menghantamkan tinjunya ke arah perisai api Benturan pada akhirnya segera terjadi dengan kekuatan dari perisai api yang pada saat ini dihancurkan Semua orang pada saat ini segera terbental akibat serangan yang dilancarkan oleh si gorilla besar Sosok Zhao Chang'an dan yang lainnya pada akhirnya menstabilkan diri sementara Weikai pada saat ini segera menggertakan gigi Weikai merupakan orang yang memiliki kekuatan fisik terkuat diantara semuanya Weikai pada saat ini segera melesat dengan api surgawi miliknya dan pada saat ini banturan kembali terjadi Tidak peduli seberapa kuat Weikai mencoba pada saat ini tubuh dari si monster benar-benar di luar nurul Tetapi meskipun begitu api surgawi dari Weikai ini benar-benar bisa melukai si monster dan si monster pada saat ini meraung kesakitan Dapat dikatakan bahwa api surgawi yang dimiliki oleh Weikai ini adalah api terkuat yang dimiliki di antara klan dewa api kuno Bersamaan dengan si monster yang meraung pada saat ini banyak monster di sekitar seketika terdiam Tak lama setelah itu monster-monster ini segera bergegas menghampiri si kera raksasa Menyadari hal tersebut pada saat ini Zhou Chang'an benar-benar mengerutkan kening dan merasa lebih waspada Monster-monster yang berdatangan yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini memiliki kekuatan yang cukup kuat Mereka benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan untuk melarikan diri berhadapan dengan gelombang monster ini Sementara itu di sisi lain pada saat ini monster gorila raksasa segera kembali mengeluarkan raungannya Bersamaan dengan hal tersebut banyak monster pada saat ini segera mulai menyerang ke arah kelompok alam dewa api kuno Zhou Chang'an pada akhirnya segera berkata kepada semuanya bahwa mereka pada saat ini hanya bisa mengeluarkan semua kemampuan masing-masing Semua orang pada akhirnya bersiap dan ketika pertempuran di antara keduanya akan terjadi Sebuah raungan keras pada saat ini segera terdengar di kejauhan Setelah itu semua monster yang berada di sini pada saat ini benar-benar seketika berhenti Monster gorila raksasa juga pada saat ini berhenti sebelum akhirnya menolehkan pandangannya Raungan kembali terdengar dan bersamaan dengan hal tersebut Semua monster yang berada di sekeliling pada saat ini segera menundukkan kelapa masing-masing Kelompok dari klan dewa api kuno juga pada saat ini segera menoleh ke arah sumber suara tersebut berasal Mereka bisa melihat bayangan roh hantu kepala naga pada saat ini menjulang di langit Di belakang bayangan kelapa naga ini ada belasan sosok yang perlahan berjalan mendekat Mata Jin Chen tahu pada saat ini menyusut tajam dan perlu banyak waktu untuk menyadari bahwa kelompok tersebut adalah tim fearless Semua mata dari anggota klan dewa api kuno pada saat ini juga menyusut dan benar-benar dipenuhi dengan keterkejutan Mereka melihat bahwa pada saat ini dimanapun kelompok tim fearless ini berjalan Banyak binatang pada saat ini benar-benar menundukkan kelapa mereka Bahkan gorila raksasa di langit pada saat ini juga menundukkan kelapanya dan tidak berani menatap ke arah kelompok Xiaoyan Pada akhirnya setelah melewati ratusan monster sosok dari tim fearless segera muncul di hadapan klan dewa api kuno Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia meminta maaf karena Xiaoyan dan timnya telah datang terlambat Semua orang di klan dewa api kuno pada saat ini masih terkejut dan tidak bisa berkata-kata Sementara Zhou Chang'an pada akhirnya segera memulihkan dirinya Setelah mengembalikan kesadarannya Zhou Chang'an segera bertanya mengapa saudara Xiaoyan berada di sini Secara alami Zhou Chang'an pada saat ini mengetahui alasan mengapa Xiaoyan berada di sini Namun Zhou Chang'an pada saat ini memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu jika Xiaoyan berada di sini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata jika sebakan Xiaoyan benar seharusnya tujuan mereka pada saat ini sama Zhou Chang'an pada saat ini sedikit terdiam melihat Xiaoyan yang tersenyum dan tidak menyangka bahwa Xiaoyan mengatakan yang sebenarnya Zhou Chang'an segera mengaruh kelapanya karena malu Awalnya ia ingin bersaing dengan Xiaoyan memperebutkan jantung api berdasarkan kekuatannya sendiri Tetapi pada akhirnya pada saat ini klan dewa api kuno benar-benar telah berhutang budi kepada kelompok Xiaoyan Jika kelompok Xiaoyan tidak muncul tentu saja tim dari klan dewa api kuno pada saat ini benar-benar akan mati di mulut binatang buas Pada akhirnya Zhou Chang'an segera berkata kepada Xiaoyan jika mereka ingin membicarakan permasalahan ini Sebaiknya pada saat ini mereka harus menyingkirkan monster-monster ini terlebih dahulu Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini masih terlihat santai dan acuh tak acuh Xiaoyan pada akhirnya melihat sekeliling dan sepertinya pada saat ini memang ada sesuatu yang mengganggu mereka Xiaoyan pun mengeritkan matanya kepada Longyi dan Longyi pada saat ini segera meraung dan bersama dengan hal tersebut Para binatang pada saat ini segera bergegas pergi lari kocar kacir Sementara itu kera raksasa pada saat ini sepertinya masih enggan untuk pergi dan menatap ke arah sebuah pohon besar Pohon ini adalah pohon roh sumbur delapan harta karun yang diperbutkan oleh tim dari klan dewa api kuno dan monster gorila raksasa Longyi juga pada saat ini menyadari sesuatu dan kembali mengeluarkan raungan keras Si monster pun seketika berbalik dengan ekspresi dipenuhi dengan ketakutan Di tengah-tengah ketakutannya pada saat ini ia mengulurkan dua jarinya seolah-olah menyatakan bahwa ia hanya membutuhkan dua buah Meskipun Longyi pada saat ini tidak tahu apa kegunaan dari buah yang berada di pohon tersebut Namun Longyi tentu tahu bahwa pohon harta karun ini pasti sesuatu yang luar binasa Namun meskipun begitu Longyi pada saat ini juga masih memiliki belas kasihan dan sosoknya seketika meraung Monster gorila raksasa pada akhirnya berhenti dan dengan hati-hati mengambil dua buah di pohon orijin delapan harta karun Setelah itu sosoknya segera menganggulkan kelapa ke arah kelompok Xiaoyan sebelum akhirnya pergi dengan cepat Melihat gelombang binatang buas begitu juga dengan monster gorila raksasa yang pergi Klan dewa api kuno pada saat ini menghela nafas legah Bayangan kelapa naga yang dipadatkan oleh Longyi juga pada saat ini perlahan-lahan segera menghilang Zou Chang'an pada saat ini mengunjukkan ekspresi santai di wajahnya dan segera bertanya kepada Xiaoyan dari manakah Xiaoyan Xiaoyan segera berkata bahwa Xiaoyan berasal dari rawak yang beracun dan sepertinya tempat ini benar-benar lebih baik Mendengar hal tersebut Zou Chang'an pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa ia berfikir pada saat ini hanya ada dua tim yang mengetahui berita mengenai hal tersebut Sejak saudara Xiaoyan memasuki cermin ke-9 tidak banyak tim yang memilih cermin ke-9 ini Terlebih lagi jika saudara Xiaoyan mengetahuinya jantung api ini bukan sesuatu yang dapat diambil oleh tim biasa Jika mereka tidak memiliki pemahaman yang tinggi tentang api bahkan jika mereka menemukannya Mereka benar-benar akan langsung berubah menjadi abu ketika mendekatinya Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut karena Xiaoyan benar-benar belum mengetahui informasi mengenai hal itu Tampaknya pada saat ini benar-benar masih banyak informasi yang belum Xiaoyan ketahui mengenai jantung api Xiaoyan sepertinya benar-benar tidak boleh gegabah dan jika ingin pergi mencari jantung api Xiaoyan pada saat ini sepertinya masih belum memenuhi syarat karena tidak memiliki banyak informasi Pada akhirnya Xiaoyan bertanya kepada Zhou Chang'an apakah ia tahu apa yang diperlukan dan dipersiapkan untuk menemukan jantung api ini Zhou Chang'an pada saat ini sedikit egois dan tidak langsung menjauh perkataan Xiaoyan Setelah merenung sejenak ia segera berkata bahwa sejauh yang ia tahu setidaknya tiga macam ramuan harus disiapkan Jika tidak ada ramuan tersebut maka seseorang benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendekati jantung api Pada saat ini saudara Xiaoyan juga tentunya telah menyelan api surgawi di dalam tubuhnya Xiaoyan mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Zhou Chang'an Sementara itu Zhou Chang'an pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa ia memiliki tiga jenis ramuan Tetapi ramuan ini bukanlah sesuatu yang bisa dimurnikan oleh seorang alkemis biasa Bahkan pada saat ini dengan keterampilan pemurnian dari klan dewa api kuno Hal tersebut benar-benar sangat sulit untuk dimurnikan Zhou Chang'an pada saat ini tersenyum pahit setelah berbicara kepada Xiaoyan Hal itu dikarenakan meskipun banyak orang yang bisa mengeluasai api surgawi Tidak semua orang yang memahami jalan api ini akan menjadi seorang alkemis Hanya ada beberapa alkemis seperti Xiaoyan Dan jika berbicara tentang dunia alkemis Xiaoyan juga masih dianggap sebagai seorang alkemis meskipun jarang memurnikan obat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Sebelum akhirnya perlahan berbicara kepada Zhou Chang'an Xiaoyan berkata jika saudara Chang'an tidak keberatan Xiaoyan berpikir Xiaoyan bisa mencobanya Zhou Chang'an dan yang lainnya sedikit terkejut Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Begitu kata-kata dari Xiaoyan ini keluar Semua orang di klan dewa api kuno memandang Xiaoyan dengan penuh keheranan Mereka pada saat ini seolah-olah tidak percaya bahwa Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis Zhou Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan tersenyum masam Sebelum akhirnya kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Zhou Chang'an berkata bahwa masing-masing dari ketiga jenis ramuan ini membutuhkan puluhan ribu bahan obat Terlebih lagi hal ini bukan hanya masalah memurnikan obat Tetapi membutuhkan setidaknya tiga alkemis untuk menyelesaikannya bersama-sama Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa ia pada saat ini memiliki dua alkemis Apakah pada saat ini ada seorang alkemis yang bisa membantu di tim klan dewa api kuno? Mendengar hal tersebut pada saat ini mata Zhou Chang'an tiba-tiba bersinar Dengan semangat Zhou Chang'an segera berkata kebetulan sekali Jin Chen tahu juga seorang alkemis Meskipun keterampilan alkemisnya bukan yang terbaik di antara klan dewa api kuno Tetapi bakat untuk memurnikan obatnya pasti tidaklah rendah Jin Chen tahu pun pada saat ini segera maju dan menangkupkan sedikit tinjunya ke arah Xiaoyan Zhou Chang'an pada saat ini segera menjelaskan bahwa keterampilan alkemis dari Jin Chen tahu telah mencapai tingkat kedua dari keadaan suci Xiaoyan pada saat ini sedikit bingung karena nama yang baru saja disebutkan itu benar-benar sangat asing bagi Xiaoyan Xiaoyan tanpa sadar bergumam apakah yang dimaksud dengan keadaan suci tingkat dua ini Melihat Xiaoyan yang sepertinya belum pernah mendengar nama ini Zhou Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya Zhou Chang'an pada saat ini merasa pesimis dengan kekuatan alkemis yang dimiliki oleh Xiaoyan Namun pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki pilihan lain dan hanya bisa mencoba untuk memurnikan ramuan tersebut Oleh karena itu pada saat ini diputuskan bahwa mereka benar-benar harus mencoba memurnikan ramuan ini Setelah semuanya diputuskan pada saat ini semua orang segera datang ke pohon spiritual sumber 8 harta karun Xiaoyan juga pada saat ini segera mendatangi pohon tersebut setelah menyiapkan beberapa ramuan Melihat pohon yang pada saat ini memiliki buah yang banyak mata dari Dingyue pada saat ini benar-benar berbinar Dingyue pada akhirnya segera bergumam sangat jarang melihat 12 buah roh origin 8 harta karun Hal ini benar-benar sungguh luar binasa karena pohon spiritual ini benar-benar hanya matang sekali dalam 5 juta tahun Selain itu konon efek buah ini sangat aneh karena memiliki kemungkinan tertentu untuk meningkatkan kekuatan tubuh manusia Hal ini juga bagus untuk meningkatkan sumber orijin abadi maupun kekuatan spiritual Dikatakan pula bahwa buah ini juga memiliki efek mengembalikan vitalitas yang diimpikan oleh banyak pria Semua pria pada saat ini terbatu ketika mendengar kata-kata dari Dingyue Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit dan Xiaoyan tanpa sadar bertanya apakah efeknya Pertanyaan Xiaoyan ini pada saat ini tentu saja membuat semua orang seketika menatap ke arah Xiaoyan Wajah cantik King Mu'er dan Zeni juga pada saat ini memerah dan mereka berpikir Sepertinya hal ini benar-benar tidak perlu untuk dijelaskan Sementara itu pada saat ini Zhou Chang'an segera menjelaskan perlahan mengenai hal tersebut kepada Xiaoyan Zhou Chang'an berkata bahwa buah roh orijin 8 harta karun ini sangat bergantung pada keberuntungan masing-masing Jika seseorang beruntung maka sangat mungkin untuk dapat langsung menembus 1 bintang Namun jika seseorang tidak beruntung tentu saja buah ini mungkin hanya bisa menjadi sebuah tonik Mendengar hal ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut karena buah tersebut benar-benar akan meningkatkan Kekuatan orang hingga 1 bintang Xiaoyan berpikir bukankah dengan cara seperti itu maka efek dari buah ini benar-benar terlalu sombong Xiaoyan pada akhirnya tersenyum dan menatap ke arah ke 12 buah yang berada di pohon roh sumber 8 harta karun Xiaoyan berkata dalam hal ini ada 12 buah dan mereka benar-benar harus membaginya dengan baik Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Zhou Chang'an pada saat ini merasa sedikit bersemangat Meskipun buah ini dapat dikatakan telah dipertahankan oleh kelompok Xiaoyan Tentu saja Xiaoyan baru saja mengatakan bahwa ia akan memutuskan untuk membagi buah ini Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah Tim Fearless sebelum akhirnya berkata Biarkan Xiaoyan pada saat ini menghitungnya Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Zhou Chang'an dan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini mengambil 9 buah Sisanya akan Xiaoyan berikan kepada kelompok dari Zhou Chang'an Bagaimana menurut Zhou Chang'an mengenai pembagian buah yang baru saja diajukan oleh Xiaoyan Terlebih lagi pada saat ini Tim Fearless memiliki banyak orang yang membutuhkannya untuk meningkatkan kekuatan mereka Oleh karena itu Xiaoyan berharap saudara Zhou Chang'an pada saat ini akan dapat memaafkan Xiaoyan Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhou Chang'an segera tersenyum dan menganggukkan kelapanya Tiga buah yang diberikan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat bermanfaat bagi Zhou Chang'an Zhou Chang'an bahkan berfikir jika Xiaoyan tidak memberikan mereka satu buah pun Mereka tidak akan menagihnya kepada kelompok Xiaoyan karena mereka telah diselamatkan oleh Xiaoyan Tepat dikatakan bahwa mereka bisa bertahan hidup hingga pada saat ini saja sudah merupakan sebuah keberuntungan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas lega dan pada saat ini segera kembali menoleh ke arah Tim Fearless Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa pembagian dari buah ini akan mereka lakukan dengan cara sederhana Mereka akan mengundi siapakah yang pada saat ini akan mendapatkan buah tersebut Semua orang pada saat ini saling memandang sebelum akhirnya tersenyum dan sedikit bercanda Melihat Tim Fearless yang pada saat ini terlihat sangat santai Semua orang dari alam klan Dewa Api Kuno pada saat ini benar-benar terkejut Zhou Chang'an juga pada saat ini benar-benar tercengang melihat apa yang ditampilkan oleh anggota dari Tim Fearless Zhou Chang'an juga pada saat ini bertanya-tanya di dalam benaknya Apakah Xiaoyan ini benar-benar tidak tahu betapa berharganya buah roh 8 sumber harta karun Atau mungkin juga Xiaoyan begitu murah hati sehingga tidak ada beban untuk membagi buah tersebut Terlebih lagi dengan sistem undian seperti ini mungkin saja Xiaoyan juga tidak akan bisa mendapatkan buah tersebut Anggota dari Tim Fearless pada saat ini semuanya tertawa dan bercanda dan benar-benar dipenuhi dengan kehangatan Mereka semua tampak bahagia dan mengenai siapapun yang bisa mendapatkan buah roh 8 sumber harta karun Sepertinya hal tersebut pada saat ini benar-benar tidak menjadi permasalahan sama sekali Semua orang benar-benar terlihat harmonis dan ini adalah pertama kalinya klan dewa api kuno melihat tim yang seperti itu Zhou Chang'an dan yang lainnya menunjukkan ekspresi tidak percaya di wajah masing-masing Mata Zhou Chang'an tidak bisa tidak tertuju kepada Xiaoyan yang pada saat ini memandang semua orang dengan senyum tipis Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kelembutan dan Xiaoyan benar-benar memandang kelompoknya seolah-olah mereka semua adalah anggota keluarga Sementara itu di sisi lain pada akhirnya setelah pengundian selesai Sembianan buah ini pada akhirnya dibagikan kepada orang yang mendapatkan undian Xiaoyan selalu memiliki keberuntungan dan Xiaoyan pada saat ini mendapatkan satu buah Sisanya pada saat ini diberikan kepada Zeni, Ziying, Long Sitian, Jing Wuchen, Feng Feng Long, Yi Lang Tian, dan Qian Ning Xiaoyan pada saat ini tampak kecewa dan tidak senang sebelum akhirnya berkata bahwa bukannya Xiaoyan ingin menginginkan buah tersebut Tetapi Xiaoyan pada saat ini hanya tidak tahu seperti apa rasa dari buah tersebut Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi pahit di wajahnya dan pada saat yang bersamaan Xia Ning yang telah mendapatkan undian pada saat ini segera mengarahkan buah tersebut kepada Xiaoyan Xiaoyan sedikit terkejut dengan wajah yang memerah dan melihat hal tersebut Semua orang di Team Fearless pada saat ini bersorak dan adegan ini benar-benar menjadi agak lucu untuk beberapa saat Long Yi juga pada saat ini datang ke arah King Mu'er dan menyerahkan buah tersebut kepada King Mu'er Long Yi berkata bahwa buah ini tidak ada gunanya bagi Long Yi oleh karena itu Long Yi akan memberikannya kepada ibu Melihat Tim Fearless yang berbagi satu sama lain klan Dewa Api Kuno di samping pada saat ini benar-benar terharu Tampaknya di dunia yang egois ini kelompok orang ini tampak sangat tidak pada tempatnya Tampaknya kelompok Xiaoyan pada saat ini benar-benar menampilkan sebuah kekeluargaan di antara tim yang pernah mereka temui Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Zhou Chang'an dan mulai berbicara Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera memulai proses pemurnian Tidak peduli apakah mereka berhasil atau tidak mereka pada saat ini harus mencobanya Zhou Chang'an pada saat ini menganggukkan kelapanya hingga pada akhirnya Xiaoyan dan Lang Tian pada saat ini segera maju Jin Chen Tau juga pada saat ini segera maju dan berkumpul dengan Xiaoyan dan Lang Tian Jin Chen Tau pada saat ini segera berkata perlahan bahwa mereka membutuhkan satu alkemis sebagai alkemis utama Sementara itu dua alkemis yang tersisa merupakan alkemis yang akan menjadi asisten Oleh karena itu pada saat ini siapakah di antara mereka yang akan menjadi alkemis utama Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tanpa basa-basi segera berkata siapapun yang terkuat disini akan menjadi alkemis utama Xiaoyan pada saat ini tidak tahu banyak mengenai level alkemis yang berada di seluruh alam Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini tidak tahu level apakah yang telah Xiaoyan capai Sementara itu Jin Chen Tau pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah saudara Xiaoyan sudah memurnikan ramuan baru-baru ini Xiaoyan pun sedikit mengingat dan Xiaoyan pada akhirnya segera mengangguk Setelah itu Xiaoyan mengambil satu pil dan segera menyerahkannya ke tangan Jin Chen Tau Setelah menghirup pil ini Jin Chen Tau pada saat ini benar-benar terkejut Wajah Jin Chen Tau menjadi semakin serius dan ekspresi tidak percaya segera muncul di wajahnya Dengan suara serak ia segera bertanya bukankah ini adalah ramuan kembar Xiaoyan mengangguk sedikit karena pil ini adalah pil ramuan kembar yang dikembangkan secara khusus oleh Lang Tian Xiaoyan sebelumnya telah memurnikan pil ini dan telah menyempurnakannya berdasarkan karya dari Lang Tian Sementara itu Jin Chen Tau pada saat ini masih tampak agak sulit mempercayai apa yang ada di hadapannya Ia segera berkata bahwa ramuan kembar ini bahkan sulit untuk disempurnakan oleh Jin Chen Tau Oleh karena itu pada saat ini bolehkah ia mengajukan satu pertanyaan lagi kepada saudara Xiaoyan Pada saat ini berapakah tingkat kekuatan spiritual dari saudara Xiaoyan Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan yang berada di keadaan suci segera terpancar Pada saat yang bersamaan pada saat ini klan dewa api kuno semuanya merasakan kekuatan spiritual yang kuat dan memandang ke arah Xiaoyan dengan kaget Jin Chen Tau pun tanpa sadar berseru bahwa ini adalah kekuatan spiritual keadaan suci Jin Chen Tau pada saat ini bahkan belum mencapai kekuatan spiritual keadaan suci Tentu saja Jin Chen Tau juga tahu bahwa pengembangan dari kekuatan spiritual ini tidak hanya membutuhkan bakat yang kuat Tetapi juga membutuhkan banyak berkah Singkatnya dapat dikatakan bahwa peningkatan kekuatan spiritual ini lebih sulit untuk dilatih daripada doki Jin Chen Tau pada akhirnya segera tersenyum pahit dan berkata bahwa tingkat pemurnian alkemis saudara Xiaoyan Mungkin hanya mencapai keadaan suci tingkat kedua Tetapi kekuatan spiritual keadaan suci ini dapat melampaui tingkatan untuk memurnikan ramuan tingkat yang lebih tinggi Dengan kekuatan spiritual seperti ini Sepertinya saudara Xiaoyan benar-benar sangat mungkin untuk memurnikan pil tingkat ketiga Meskipun ramuan yang akan mereka sempurnakan adalah pil yang disebut dengan pil pembekuan darah sembilan revolusi Yang membutuhkan setidaknya alkemis suci kelas keempat Menurut Jin Chen Tau dengan kekuatan spiritual saudara Xiaoyan yang kuat seharusnya itu bukanlah permasalahan Mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Jin Chen Tau pada saat ini Zhao Chang'an benar-benar sedikit terkejut dan mengerutkan kening Ia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan ini benar-benar bisa sekuat itu Diam-diam pada saat ini Zhao Chang'an berpikir di dalam hatinya bahwa tidak mengherankan jiangnya akan jatuh ke tangan Xiaoyan Rupanya sosok Xiaoyan ini benar-benar seorang monster dan benar-benar menakutkan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak banyak berbicara dan segera mengajak semua orang untuk memulai Xiaoyan segera mengeluarkan kualianmu yang merupakan kuali obat terbaik Xiaoyan Jin Chen Tau dan Lang Tian juga pada saat ini segera mengeluarkan kuali masing-masing Dan pada saat ini kuali dari Jin Chen Tau benar-benar terlihat mewah Semua orang pada akhirnya segera duduk bersilah Sementara Xiaoyan pada saat ini melihat resep yang telah Xiaoyan pelajari dengan cermat Xiaoyan juga menanyakan beberapa pertanyaan kepada Jin Chen Tau termasuk usia bahan obat yang diperlukan dan lain-lain Sementara itu Jin Chen Tau pada saat ini segera mengeluarkan bahan obat yang diperlukan Dan berkata bahwa mereka pada saat ini hanya memiliki dua set Xiaoyan juga pada saat ini segera mencari beberapa ramuan di cincin penyimpanannya Dan pada akhirnya Xiaoyan berhasil mengumpulkan satu set untuk memurnikan Pada saat ini mereka memiliki tiga set bahan obat Dan dengan begitu maka keberhasilan dari pemurnian akan lebih tinggi Setelah semuanya merasa telah diatur Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan instruksi Xiaoyan berkata bahwa langtian harus bertanggung jawab untuk penggabungan Sementara itu saudara Jin Chen Tau akan bertanggung jawab untuk proses pemurnian Xiaoyan sendiri akan bertanggung jawab untuk pemurnian akhir Dan pada saat ini semuanya harus segera mulai Keduanya mengangguk dan pada saat ini setelah duduk bersilah di depan kuwali Api dari Jin Chen Tau pada saat ini segera melonjak Api yang dimiliki oleh Jin Chen Tau ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi milik Xiaoyan Bagaimanapun api surgawi ini berasal dari alam tertinggi yang diwarisi dari klan dewa api kuno Sumber orijin abadi pada saat ini melonjak dan nyala api Jin Chen Tau yang berwarna merah keemasan Benar-benar segera menyalah Banyak bahan obat pada saat ini segera dimasukkan oleh Jin Chen Tau Proses pemurnian pada saat ini resmi dimulai dengan Jin Chen Tau yang menghancurkan banyak bahan obat Bersama dengan hal tersebut Lang Tian pada saat ini menggabungkan beberapa bahan obat Setelah proses yang cukup lama pada akhirnya Baik proses pemurnian dan penggabungan pada saat ini benar-benar telah sukses Mata semua orang pada saat ini segera tertuju kepada Xiaoyan Dimana pada saat ini adalah tugas Xiaoyan untuk menyelesaikannya Proses ini adalah proses tersulit karena Xiaoyan pada saat ini harus segera memulai proses pembentukan Wajah semua orang pada saat ini dipenuhi dengan ketegangan dan harap-harap cemas Zhao Chang'an juga pada saat ini bertanya-tanya di dalam hatinya apakah proses pemurnian ini akan berhasil